Assalamualaikum, salam sehat bro Ada permintaan atau ada yang bertanya Apakah modul charger 12V ini bisa digunakan untuk 6V? Bisa Tapi ada syaratnya Syaratnya kalian harus rubah dahulu Besar relay 12V ini dengan 6V Kemudian zainernya yang 5V ini Kalian ganti juga dengan yang lebih kecil Misalkan 3,3 1,2 terserah yang pasti Nilainya harus lebih kecil Oke untuk lengkapnya tidak saya jelaskan Bisa kalian lihat video saya sebelumnya Dan cara setting modul ini Memang sedikit aneh banyak yang jual modul ini Tapi cara settingnya menurut saya salah Dan untuk video kali ini Saya tidak menerangkan bagaimana cara mengganti relay dan zainer Saya hanya akan menerangkan cara setting yang kedua Artinya Cara setting modul ini Caranya berbeda dengan video saya sebelumnya Tapi bila kalian memahami Cara kerja ini Pasti paham Bagaimana cara mengganti relay dan zainernya Oke Jadi gambarnya juga tidak saya buat lengkap Bisa kalian lihat video saya sebelumnya Adresnya ada pada deskripsi Yang akan saya jelaskan pertama Modul ini R ini Ini di modul 2K2 Bisa boleh bisa tidak Ini saya lepas Kalian lihat Terlepas Jadi bila tanpa R ini juga tidak masalah Bila dibiarkan juga tidak masalah Kemudian Untuk cara setting yang kedua Kalian butuh mengukur tegangan di pin 5 Artinya di pin 5 zainer ini Jadi ini saya bilang Titik poin 1 Kemudian Pada pin 2 Titik poin 2 Dan Yang ketiga Titik poin 3 Paham ya bro Titik poin 3 di pin 6 Ambil di potensio tengahnya saja Oke kalian lihat Saya ambil di potensio tengah Jadi ini pin 2 Pin 6 Dan zainer Kemudian modul aslinya Pada output IC55 Dia langsung ke relay Jadi bila kalian ingin membuat sendiri Ini hanya usulan saya Kalian harus tambah transistor Bisa BC547 Berapa saja Karena di pasaran IC55 ini Kadang tidak kuat men-drive Sampai di atas 100 mAh Jadi karena banyak yang KW Tapi dengan adanya rangkaian seperti ini Walaupun kalian dapat KW Tidak masalah Oke contoh disini Potensiometer ini Untuk mengat Yang disebut Ini RP1 Dan ini RP2 Jujur dari pengalaman Modul untuk charger AQ12V Ini yang paling bagus Karena tidak flicker Dibandingkan modul-modul yang ada displaynya Kemudian Sudah Pemasangan yang tidak saya jelaskan Bisa kalian lihat di video saya sebelumnya Kita langsung saja ke praktek Saya rapikan dahulu Oke sebelumnya Saya jelaskan dahulu Agar kalian memahami cara kerjanya Jadi misalkan Misalkan Ini kita bicara AQ12V AQ12V ini Kita akan buat Mulai charger Pada tegangan 12,5V Dan cut off nya Yang umum 13,8V Oke yang kalian perhatikan Pada saat kita set AQ12V Maka patokannya TP1 ini Jadi Untuk pada saat Di 12,5V Yang kita lihat Tegangan pada TP2 Jadi pada TP2 ini Tegangannya harus Sebesar TP1 Dibagi 2 Sedangkan pada saat Tegangan maksimum Atau cut off Kalian lihat Di TP3 Besarnya Sebesar TP1 Jadi ini Harus Lebih Kecil Lebih kecil Daripada TP1 Dibagi 2 Nilainya Pada TP2 Di TP2 ini Sedangkan TP3 ini Nilainya Harus Lebih besar Daripada TP TP TP1 TP3 Nilainya Harus Lebih besar Daripada TP1 Misal TP1 5V Maka Pada saat 12,5V Kita set TP2 Harus Lebih kecil Daripada 5 Dibagi 2 Sebesar 5V Kita bisa Set di 4,9V Atau Ini saja Nanti kita Praktiknya Kemudian Pada saat 13,8 Di TP3 Ini TP3 Sebesar Lebih besar Sedikit Daripada TP1 Sama Dengan Atau Lebih besar Daripada 5V Amin Bro Oke Kita praktek Saja Saya rapikan Dahulu Oke Bro Sudah Ini pengukur Tegangan Tegangannya Sekarang Misalkan Tegangan Akinya 13,5 Ini Off Saya coba Dahulu Cut Cut Off Di Berapa Di 12,19 Oke Sekarang Kita Menginginkan Cut Off Di Sorry Mulai charger Di 12,5V Jadi Caranya Kalian Perhatikan Kalian Ukur Dahulu TP1 Untuk Standarnya 5,142 Jadi TP1 5,143 Untuk Menentukan Rendahnya Pin Ini RP1 TP2 Ini Kalian Bagi 2 Jadi Ini Dibagi 2 Dapatnya 2,5 Anggap Saja 51 Jadi Ini Kita Set Di 12,5V Karena Kita Menginginkan Pada Saat 12,5V Mulai Mencarcer Oke 12,5V Kita Ukur Di Pin Untuk Menentukan Titik Terendah 2,6V Harusnya 2,51V Oke Kita Turunkan Sampai 2,51V Yang Sebelah Kanan Ini Saya Lupa Ini RP1 RP2 2,51V Oke Latenya Jangan Kalian Perhatikan Dahulu Anggap Sanya Ini 2,51V Kemudian Jadi Nanti Beda-beda Sedikit Untuk Titik Poin 3 Sebesar Tegangan TP1 Jadi Sebesar 5V Jadi Kita Buat Cut off Di Misalkan 13 Jangan 13,8V Harus Lebih Kecil Sedikit 13,7V Cut off Jadi 13,7V Sudah 13,7V Kita Ukur Tegangannya Di Titik TP3 Sebesar 5,14V Oke Ini Saya Perkecil Di RP1 Yang Sebelah Kiri 5,14V Oke Sekarang Kita Coba Kapan Mulai Mencharger Saya Turunkan Kalian Lihat Masih Off Apakah Benar Di 12,5V 12,8V Jadi Tergantung Kita Mengatur Besar Tegangan Memang Ini Sangat Pengaruh Sekali Kita Coba Cut off Di 13, Sebelum Cut off Di 13,8V Ini Masih Terlalu Tinggi Bro Jadi Bisa Kalian Set Ulang Tapi Kira Kira Seperti Itu Caranya Jadi Ini Cara Kedua Selain Cara Pertama Yang Sudah Saya Buat Videonya Oke Paham Ya Bro Terima Kasih Telah Berkunjung Salam Sehat Wassalam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh